Pertama pelaturan TMMD telah pelaturan. Yulian Akbar pada selasa 11 Oktober 2022. Kegiatan pembukaan ditandai dengan serah terima proyek dari Sekda Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar kepada Dandim 07-10 Pekalongan Letkol Infantri Rizky Aditya yang disaksikan oleh jajaran Forkopimda dan tamu undangan yang hadir. Usai melaksanakan opacara Dandim 07-10 Pekalongan Letkol Infantri Rizky Aditya menyampaikan bahwa pelaksanaan TMMD ini tidak hanya sasaran fisik saja yang dikerjakan akan tetapi juga diimbangi dengan pencapaian sasaran non-fisik. Dan pengerjaan turap kali ini adalah untuk menahan badan jalan agar kuat dan tidak longsor. Diharapkan ke depan dengan anggaran yang memadai akan bisa lebih menjangkau daerah yang benar-benar sulit bagi masyarakat sehingga manfaat dari kegiatan TMMD bisa benar-benar merata dan dirasakan oleh masyarakat terutama daerah pelosok pedesaan. Memang dilihat pertumbuhan ini memang sepertaranya juga. Sehingga harus membuat urap sehingga tanah tidak bisa jadi jalan terlihat. TMMD harapannya ke depan dengan biaya yang lebih besar lagi kita menjangkau daerah-daerah yang sudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh pembangunan dan pembangunan biasa sehingga hadiran masyarakat, pemerintah daerah saya dirasakan manfaatnya di masyarakat yang jauh-jauh di dalam. Sekda Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dimulainya kembali TMMD. Karena pada hakikatnya TMMD telah banyak memberikan pelajaran berharga bagi kita betapa penting dan luar biasanya kinerja yang diikat dengan semangat kotong royong. Semuanya turun tangan untuk mendukung perwujudan kesejahteraan rakyat. Kemajuan di wilayah kelurahan berkat sentuhan TMMD telah banyak kelurahan yang tingkat kehidupan rakyatnya menjadi lebih baik. Sehingga PR kita mengerintah yang berkait infrastruktur dan daerah terkencil, berisolir, terutama daerah aku selain cukup banyak. Jadi tadi saya berdiskusi dengan pandang-pandang, permandang-pandang kepala binas PMD ke TMMD ke depan. Kita lagi mau reorientasi lagi. Kita akan teruskan nanti, kita akan ikut kembali dari sisi anggaran juga, termasuk lokusnya. Kita ingin TMMD ini hadir, terutama untuk daerah-daerahnya. Emang lokasannya sangat sulit terjangkau. Kita punya beberapa pendana di sana, jadi kita juga ingin penarisi beberapa lokasnya. Insya Allah, nanti saya diharapkan tahun 2023 nanti, kita akan kekutus daerah saja. Program TMMD ke depan diharapkan, bisa menjangkau daerah yang memang benar-benar sulit. Tentunya melalui orientasi dan penambahan anggaran sehingga kehadiran TMMD bisa lebih tepat sasaran. Saya Ifrobani, Patik TV, melaporkan.